Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, terkhusus adalah nikmat iman, sehingga kita sampai detik ini masih terus melaksanakan puasa Ramadan. Jadi kalau kita tidak diberikan nikmat iman ini, belum tentu juga kita mau berpuasa. Dengan jaminan-jaminan atau pemberian dari Allah yang telah dijanjikan. Makanya iman ini adalah suatu perkara yang paling mahal, nikmat yang paling tinggi dari sisi maknawi. Dan juga selanjutnya adalah nikmat sehat. Karena dengan sehat tersebut kita bisa menikmati banyak hal gitu. Sempat beberapa hari sebelumnya pas Bang J sakit gitu kan, susah makan, susah ini apa segala macam. Walaupun sampai makanan enak pun yang dibelikan gitu, itu tidak akan terasa nikmat gitu ketika kita tidak diberikan kesehatan. Jadi banyak orang sekarang yang lebih fokus dengan makanannya gitu, atau bajunya gitu, atau mungkin jalan-jalannya gitu. Tapi tidak fokus kepada nikmat sehat yang telah Allah berikan. Padahal kuncinya kalau misalnya kita sehat, ya kita bisa menikmati segala hal gitu. Sampai hal-hal yang tidak enak sekalipun gitu. Jadi kuncinya adalah sehat. Kalau sakit, mau kata jalan-jalan ke luar negeri juga, ya tetap aja kurang nikmat. Itu tidak akan berasa kenikmatan. Maka selalu jangan lupa kita bersyukur kepada Allah, baik risan maupun perbuatan maupun hati. Maka guru saya selalu mengajarkan untuk selalu memperbanyak bacaan Alhamdulillah. Nah, makanya kita biasa baca itu setelah sholat sebanyak 33 kali. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Nah, ini sebagai wujud rasa syukur kita gitu. Dan Alhamdulillah juga, sekali lagi kita panjatkan kepada Allah karena kita diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan puasa gitu. Jadi jangan sampai terbesit di hati kita, puasanya sebenarnya kita yang mampu untuk melaksanakan puasa gitu. Maka ada banyak orang yang ya tidak ada kegiatan gitu. Misalnya di rumah tetap batal-batal aja puasanya. Ya kan tadi tidak diberikan apa namanya? Taufik oleh Allah SWT. Maka sampai sekarang udah Ramadan ke 20 lebih ya. Bang Ji gak ngitungin gitu. Ya Alhamdulillah, semoga Allah terus berikan taufik kepada kita gitu, kekuatan untuk bisa menjalankan puasa ini sampai selesai. Ya Amin Ya Rabbal, Alamin gitu. Jadi harus banyak-banyak bersyukur gitu. Ya Alhamdulillah diberikan umur panjang, kesehatan, sampai kita bisa melaksanakan puasa Ramadan pada tahun ini. Berharap gitu Allah memberikan kekuatan kita sampai selesai nanti menjalani sampai hari raya Idul Fitri. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita yaitu Sayyiduna Muhammad SAW. Ya dengan hadirnya beliau sebagai al-hadirah surat ikan mustegim. Ya sebagai penunjuk ke jalan yang lurus. Dan Alhamdulillah, kita sebagai umatnya ini di akhir zaman dibukali satu kitab yang mulia gitu. Yaitu kitab Samawi, salah satu kitab Samawi yaitu Al-Quranul Karim. Yang mana mujizatnya ini mungkin sampai detik ini masih bisa kita rasakan gitu. Berapa banyak kehidupan itu yang memang harus bahkan merujuk kepada Al-Quranul Karim. Karena apa namanya, disini banyak hal gitu yang bisa kita pelajari, bisa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan sampai mengambil hukum sekalipun gitu. Banyak hal dari sisi pengobatan juga ada gitu. Ya maka kita beruntung gitu. Kita memiliki atau apa namanya mempunyai seorang Nabi, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Yang mana sampai detik ini masih kita rasakan terus mujizat beliau. Yaitu salah satunya adalah Al-Quranul Karim. Maka dengan kita mengkaji Al-Quran ini semata-mata adalah wujud rasa syukur kita. Karena Allah telah memberikan kita seorang Nabi yang amat sangat mulia gitu. Dan sebagai pengagungan kita gitu kepada mujizat ini yaitu Al-Quran semata-mata bahagia gitu. Itu karena adalah mujizat dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Namun seperti biasa, kita tidak membahas tentang tafsirannya atau juga tidak membahas terjemahnya, tidak. Kita mulai dari yang dasar. Jadi di program Abata ini sama-sama kita belajar untuk bagaimana cara membaca Al-Quran. Walaupun nanti jika lo Mita Raja Isi menemukan ada yang lebih baik dibanding program ini, ya silahkan gitu. Mungkin dia lebih baik gitu. Karena di atas langit selalu masih ada langit. Mungkin ada yang lebih baik. Nah Mita Raja Isi seperti biasa, Kita akan membahas Al-Quran ini sekaligus menelaah dari sisi tajwid. Dan juga diselingi dengan mungkin nanti makhlur, ijur, huruf. Bagi tidak membahas tiap surat ini lebih dalam gitu. Karena bukan bakar tafsir ya. Nah Mita Raja Isi Alhamdulillah di pertemuan sebelumnya Kita sudah menghatamkan surah Al-Fatihah. Yang mana surah Al-Fatihah ini adalah Induk ya umul Quran gitu. Jadi guru saya pernah menerangkan bahwasannya Intisari di Al-Quran ini yang 30 juz ini Sebenarnya ada di dalam surah Al-Fatihah. Maka beruntung sekali kita bermazhab As-Shafi'i Yaitu mewajibkan bacaan Al-Fatihah ini di dalam sholat. Bahkan fadilah atau keutamaan bagi orang-orang yang membaca surah Al-Fatihah ini Amat sangat banyak gitu. Ya, amat sangat banyak. Jadi dalam kalau sehari semalam kita baca Al-Fatihah itu kan Berarti 17 surah Al-Fatihah ya. Berarti 17 kali kita baca surah Al-Fatihah. Namun sekali lagi yang diharapkan adalah Kita membaca surah Al-Fatihah ini sesuai dengan kaidah tajwid. Ya, walaupun kadang kita tidak mengerti hukumnya. Namun harus mengerti tata cara baca sesuai dengan kaidah tajwid. Walaupun kita tidak mengerti juga maknanya atau terjemahannya gitu. Walaupun kita tidak mengerti juga tafsirannya. Yang diharapkan adalah membaca Al-Quran ini sesuai dengan ilmu tajwid. Karena memang surah Al-Fatihah ini kita pakai sehari-hari gitu. Entah tahlilan lah, entah acara apa-apa sih Al-Fatihah. Ya, jadi kita harus terus perbaiki bacaan surah Al-Fatihah kita. Belum nanti jadi imam di musola-musola. Belum nanti jadi imam di rumah-rumah, rumah tangga kita gitu. Ini menjadi penting. Untuk memperbaiki bacaan surah Al-Fatihah. Oleh karena itu, mungkin sebelum kita melanjut ke surat selanjutnya. Sama-sama kita mengulang bacaan surah Al-Fatihah kita. Silakan Mitra Yesi siapkan mushafal Quran. Dan nanti kita akan bahas sedikit tajwid nanti di surat setelahnya. Karena Alhamdulillah mungkin hukum-hukum tajwid di dalam surah Al-Fatihah sudah banggi bahas. Kalaupun nanti ada yang belum dibahas, silakan komen mungkin. Atau juga banggi, mohon maaf. Ada beberapa mungkin hukum yang terlewat. Kita sama-sama baca surah Al-Fatihah. Dari ta'ud, kita baca biasa saja. Nggak usah pakai lagam dulu karena sulit, susah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Perhatikan huruf Zha. Selalu perhatikan huruf Zha. Jadi jangan dibaca huruf Jim. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Yang diperhatikan di dalam bacaan Bismillah ini adalah huruf H-nya harus dibedakan. Antara H- tebal dan juga H- tipis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di dalam Alhamdulillah ini, ya sekali lagi H-nya. Ya H- tipis. Alhamdulillahirrabbilalamin. A'in, perhatikan juga. Walaupun masih dalam tahap proses belajar, ya tidak apa-apa. Maka rujur huruf A'in harus dibedakan dengan huruf Hamzah. A'a yang berbeda. I'i. Kita lanjut. Ar-Rahmanirrahim. Ini hukumnya sama ya. Seperti Bismillah yang di atas pertama. Maliki Yaumiddin. Selalu bangga ingatkan Maliki Yaumiddin ini berbeda dengan Malikinas nanti. Ya, Ma-nya dibaca panjang. Hukumnya dalam Atobi'i dibaca dua harokat atau dua ketukan. Kemudian perhatikan Tasjid pada kalimat Ad-Din. Yaumiddin. Ada penekanan Siddah di dalam kalimat tersebut. Atau biasa kita sebut hukumnya adalah Idagam Syamsiyah. Kita lanjut. Iyaka na'abudu wa iyaka nasta'in. Nah, Tasjid atau Siddah dalam mayat ini harus diperhatikan. Dan sampai iyaka. Tapi iya harus dijelaskan. Siddahnya. Iyaka wa iyaka nasta'in. Dan disini adalah huruf Sin. Bukan huruf Sat. Kita lanjut. Iyaka na'abudu wa iyaka nasta'in. Tapi si. Ya, mulut agak sedikit monyong. Gitu. Ih. Dinasyuratal mustaqim. Nah, perbedaan antara huruf Sod dan Sin ini berbeda. Maka, ya. Pernah Banggi bilang sebelumnya gitu. Ada metode yang... Karena dia mengajarkan perbedaan huruf gitu. So, sa. Za, za. Ja, za. Nah, itu perbedaan-perbedaan antara tiap huruf. Jadi, apa ya. Kalau orang yang ngerti bahasa Arab gitu ketika melihat huruf itu berubah. Dia biasanya langsung otomatis gitu. Bisa apa namanya. Merubah kalimat gitu. Mustaqim ada mustaqim. Nah, ini dia langsung. Lah kok artinya beda gitu. Itu udah otomatis gitu. Bagi mereka orang-orang yang memang pandai dalam berbahasa Arab. Itu ditelinga aja udah berubah makna. Langsung ditelinga dalam sisi pendengaran. Bukan tulisan lagi gitu ya. Karena memang sudah terbiasa gitu. Mazha, maja. Nah, ini berbeda kan. Maja kalau tidak salah tuh mojun itu ombak. Mazha ya apa gitu kan. Kalau dia nanya pakai maja. Maja. Kalau maja kan apa. Nah, ini udah asing gitu. Jadi, nanti jadi salah ini. Obrolan jadi ngawur nanti. Jadi, memang itulah unik atau menarik ya. Huruf Arab tuh menarik. Dari si ma'ah aja, dari pendengaran aja cukup. Bisa mengubah arti gitu. Apalagi dari sisi tulisan itu jelas. Nah, kita lanjut. Surat al-lazina an'amta alayhim. Ini agak sulit mitra ya. Surat al-lazina an'amta alayhim. Ini jangan sampai apa namanya. Tergelincir lidah. Gitu ya kan. Terpleset lidah gitu. Jadi, semuanya jadi hamzah semua. An'amta alayhim. Nah, ini gak ada di situ. Tergelincir. Terplesetnya lidah. Apa namanya istilahnya itu? Bang, dia lupa gitu. Dalam pelajaran tajud ada istilah. Terpleset lidah atau tergelincirnya lidah. Nah, lupa. Atau a'in semua mungkin. An'amta alayhim. An'amta alayhim. Nah, ini a'in semua. Atau mungkin malah acakadul. Gitu. An'amta alayhim. Hamzah lagi gitu. An'amta alayhim. Ini perhatikan ini agak sulit. Maka tadi surah al-fatihah ini memang sering dibaca. Cuman, kadang apa ya? Terlalu dipandang remeh gitu. Oleh banyak orang. Padahal, surat ini menjadi rukun gitu di dalam sholat gitu. Jadi, sibuk kita kadang sama surat-surat yang... Apa namanya ya? Surat-surat yang panjang. Surat-surat yang... Apa namanya? Banyak gitu. Surat-surat pendek. Makanya tadi, inilah apa namanya? Al-Quran itu sebenarnya... Pernah guru saya menjelaskan ketika... Apa namanya? Belajar kitab atibian itu... Sempat mengajukan pertanyaan gitu. Nah, ini kok surat pendek gitu. Misalnya kayak surah al-ikhlas gitu. Ini kan surat pendek. Tapi kenapa... Fadilahnya kadang ada yang lebih besar di surat-surat pendek itu... Dibanding surat-surat yang panjang. Inilah adilnya gitu. Al-Quran. Namun, setiap surat satu sama lain ini... Tidak seperti kita gitu. Iri satu sama lain gak ada gitu. Seperti ada fadilah atau keutamaan dengan membaca... Surah al-ikhlas tiga kali itu sama dengan hatam al-Quran satu kali misalnya. Nah, surah yang lain gak ada yang iri gitu. Ada misalnya kayak surah yang lain sekali dibaca itu... Sama dengan seperempat al-Quran. Macem-macem beda. Jadi, banyak bahkan keutamaan-keutamaan surah itu ada di surat-surat pendek kadang. Seperti, ya apalagi surah al-fatihah gitu kan. Itu, Masya Allah gitu kan. Banyak keutamaan-keutamaan bahkan ada di surat-surat pendek. Maka kadang kita suka sibuk gitu dengan surat-surat yang panjang kadang. Tanpa memperhatikan surat-surat pendek yang mana memang belum kita tahsin atau belum kita perbaiki gitu. Tapi, kalau memang sudah surat pendeknya ini sudah bagus, ya tidak apa-apa. Bahkan lebih baik gitu. Untuk masuk ke surat-surat yang lebih panjang. Itu lebih baik gitu. Namun, bagi kita yang mungkin masih awam. Bagi kita yang mungkin belum tahsin bacaan Quran gitu. Belum dapat restu dari ustad kita mungkin. Belum ada jaminan, ah bacanya sudah bagus ini. Bahkan bisa sampai naik jadi imam gitu kan. Istilahnya, ini sudah cocok untuk jadi imam nih. Surat-surat pendek kita. Nah, itu kalau sudah ada jaminan gitu, itu sudah aman. Namun, jika belum ada jaminan, lebih baik kita fokus untuk terus tahsin. Surat-surat pendek kita. Walaupun pendek, namun fadilahnya itu amat-sangat besar. Nah, Bangnya tidak membahas fadilah. Ya, nanti bisa panjang lebar gitu. Dalam pembahasan tajud ini bisa melebar. Ya, nanti mungkin ada surat-surat yang lain yang membahas tentang keutamaan-keutamaan ayat-ayat Al-Quran. Atau surah-surah yang ada di dalam Al-Quran. Nah, tadi yang diperhatikan adalah antara perbedaan antara Hamzah dan A'in. A dan A'ah. Itu berbeda mitra. Jadi, gak apa-apa pelan-pelan aja. Terus aja belajar gitu. Ntar juga bisa sendiri gitu. Jadi gak, mesti kita belajar tuh harus apa namanya. Pakai target atau segala-galanya. Udah jalanin aja. Yang penting istiqomah terus belajar. Ntar juga bisa sendiri. Lanjut, mitra raja isi. Ini agak huruf-huruf berat ya. Jangan sampai dibaca huruf dal. Yang sering didengar telinganya. Cuman kita husnuzon saja itu do lah gitu. Guairil magdu du. Magdu. Ini huruf dal. Magdu. Huruf dal. Cuman mungkin kuping salah dengar lah. Kita husnuzon aja mungkin karena dibahasan belakang kadang kan ya. Kita husnuzon aja mungkin wah imamnya udah do gitu. Cuman mungkin salah dengar aja gitu. Salah kuping biasanya. Atau huruf go ini bukan termasuk huruf kol kolah ya. Jadi tidak boleh dibaca apa namanya. Memantul gitu. Guairil magdu. Nah huruf dal lagi ya. Guairil magdu. Jangan dibaca kol kolah. Karena memang bukan huruf kol kolah. Apa namanya? Hukumnya sudah kita bahas. Kemarin. Nah itu tadi. Bacaan surah al-fatihah. Maka karena surah al-fatihah ini sudah kita pelajari. Maka insya Allah. Insya Allah. Ya. Kalau Bang Jai ingat. Setiap kita memulai pertemuan kita. Insya Allah kita sama-sama. Membaca surah al-fatihah. Semakin kita sering kita ulang. Kita ulang. Kita ulang. Insya Allah nanti ikut. Baik. Bacaan. Al-fatihah kita. Nah mitra Jaisi. Insya Allah hari ini kita masuk kepada surah Anas ya. Bang Jai ambil dari belakang dulu aja. Dan surah. Apa namanya? Al-bakoro. Kepanjangan. Kita baca dari surah-surah pendek aja. Yang memang biasa kita gunakan di dalam sholat. Untuk mempermudah ibadah sholat kita. Dan juga ibadah-ibadah harian kita lah. Itu kan kayak di maksurot biasanya ada ayat-ayat pendek ya. Yang mungkin hobi ngamalin maksurot. Kan surat-surat pendek biasanya. Atau yang mungkin dia punya zikiran surah-surah. Ya itu biasanya surah pendek. Jarang gitu. Surah-surah panjang gitu. Kadang kita juga ada memang surah-surah panjang gitu. Zikiran surah-surah panjang. Cuman mungkin kitanya yang gak sanggup gitu. Zikirannya sih ada gitu misalnya. Kitanya yang gak sanggup gitu. Surah Al-bakoro misalnya. Surah ngamalin. Baca misalnya berapa tujuh kali gitu. Kapan kelar. Maka kita mulai dari surah-surah pendek aja dulu. Kita masuk kepada surah Anas. Ini sebenarnya dari nama surahnya aja udah sudah menunjukkan hukum tajwidnya gitu ya. Surah Anas. Kita baca dulu mungkin surah Anas ini. Dari awal hingga akhir. Nanti baru kita membahas tentang hukum tajwidnya. Silahkan mitra jesi buka surah Anas. Anas ya kalau di sini di Al-Quran terjemah ini di jelaskan ya artinya manusia. Dinamakan Anas ada beberapa pendapat yang mengatakan yang diambil dari kata nasiayansa gitu. Walaupun nanti ada beberapa kalimat lagi yang diambil gitu. Sehingga terbentuk kalimat Anas. Nasiayansa itu artinya ya lupa gitu. Memang karakter manusia kan gitu. Kadang suka lupa. Yang paling parah ya na'udzubillah gitu. Kadang suka lupa Tuhannya gitu kan. Yang ngasih rezeki, yang ngasih sehat. Yang ngasih kekuatan. Banyak kalah. Makanya disebut Anas gitu. Manusia karena suka lupa. Enak dikit lupa gitu kan. Ntar baru kena musibah baru ingat. Ya gitulah kita. Ya emang makhluk lemah lah. Doib. Ya. Nah. Kita masuk ke surat Anas. Ya ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu birabbin nas. Satu ayat dulu mungkin mitra Yesi ya. Kul a'udhu birabbin nas. Nah udah. Ya silahkan mitra. Kalau mau baca silahkan ikut juga baca di rumah. Kul. Disini tidak ada hukum. A'udhu. A'udhu. A'nya gak ada. Hamzahnya. U'udhu. Nah ini adalah hukumnya ma'tobi'i. Ah ma'tobi'i ini sudah kita pelajari sebelumnya ya. Jadi hanya mengulas aja. Kenapa kita sebut ma'tobi'i disini? Karena ada waw sukun. Sebelumnya dom. Dom ma'. Kemudian bagaimana cara membacanya? Yaitu. Sebanyak dua harokat. Tidak lebih. Tidak kurang. Nah itu kalau ketukan lambat sih ya. Kul a'udhu. A'udhu. Itu ketukan lambat. Kalau ketukan cepat. Kul a'udhu. Kul a'udhu. Yang penting dua ketukan. Kalau misalnya biasa temponya cepat ya harus cepat semua. Kalau temponya biasa lambat ya lambat semua. Yang penting dua ketukan. Dua harokat boleh. Nah itu adalah hukumnya ma'tobi'i. Jadi silahkan mitra Jaisi catat mungkin ya di buku. Jangan di Qur'annya jangan. Ini mushaf. Ya. Kitab suci gitu. Jangan dicoret di Al-Qurannya. Tapi ambil kertas silahkan catat. Hukumnya ma'tobi'i. Jadi catatan. Nanti ketika kita baca sendiri. Sudah tahu. Oh ini ma'tobi'i. Bi-rob-bin-nas. Duh. Rob-bin-nya gak ada. Ya walaupun rohnya sebenarnya roh tebal ya. Cuman biasanya. Untuk pembahasan ini. Ya jarang diulas gitu. Karena ya sudah. Kita baca pasti roh. Namun. Asal. Untuk sekedar wawasan. Rohnya adalah roh. Roh tebal. Karena berharokat. Fatah. Gitu. Roh tebal. Kan kayak ada lam tebal. Lam tipis gitu. Ini adalah roh. Roh tebal. Peketub. Peketub. Keketub. Terima kasih. 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 Terima kasih.